Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari desainer Ivan Gunawan. Sosok ini ngaku menyesal sebagai sahabatnya. Soal pernikahan, Ivan Gunawan beri jawaban menohok. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Publik dikejutkan dengan kabar rencana pernikahan yang akan digelar desainer kondang Ivan Gunawan. Jarang terlihat memamerkan kekasih hatinya. Wanita beruntung yang dikabarkan akan segera dinikahi Ivan Gunawan adalah Bella Aprilia. Ruben Onsu sebagai sahabat Ivan Gunawan sendiri yang membocorkan potret pre-wedding Ivan Gunawan dan Bella Aprilia. Namun, hari bahagia tersebut belum juga datang. Ivan Gunawan justru mendapat peringatan dari sahabatnya sendiri. Sayangnya, tak disangka rencana pernikahan Ivan Gunawan ini tampak membuat sahabatnya, Maharani Kemala dibuat meradang. Pasalnya menurut Maharani Kemala, Ivan Gunawan tak memberi kabar padanya bila akan menikah. Maharani Kemala pun langsung menyindir Ivan Gunawan melalui instastory-nya. Maharani Kemala memang kerap membuat konten dengan igun, yang justru mengungkapkan kekecewaannya. Setiap hari chat, telepon, masa mau nikah, aku tidak diinfo sama sekali. Kayak gininya yang dinamakan, sahabat. Kecewa sih kayak gini, berasa tidak dianggap. Menyesel aku punya sahabat kamu, katanya sahabat tapi kok memperlakukan sahabatnya seperti ini. Coba deh pikir, selama ini dia selalu libatin aku dalam semua masalahnya, tapi sekarang dia nikah aja aku tidak diundang. Gila kan, sahabat kayak apa tuh namanya? Nak punya sahabat tapi kok kayak gini. Asal kamu tau ya, sahabat itu harusnya selalu ada saat suka maupun duka. Sedisi dan pastinya aku menyesel banget punya sahabat kayak kamu. Menurut kalian pantas sahabat seperti ini dipertahankan. Tulis Maharani Kemala dalam instastory-nya. Jumat tanggal 30 Oktober tahun 2020. Dalam waktu yang sama, Ivan Gunawan alias Igun pun membalas dengan pesan menohok dalam instastory-nya. Dia menilai jika lebih baik menyelesaikan masalah ini bukan dalam media sosial. Seorang sahabat kalau ada masalah selesaikan. Buat apa sih posting di sosmed? Saya tidak ganti nomer, tidak pindah rumah. Balas Ivan Gunawan dalam instastory-nya. Jumat tanggal 30 Oktober tahun 2020. Diketahui unggahan Maharani sudah terlebih dahulu viral. Namun tak banyak yang mengetahui siapa sahabat yang dimaksud. Tapi di waktu yang sama, Igun membuat instastory yang juga menyinggung soal sahabat yang harus menyelesaikan masalah. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.